Assalamualaikum, bertemu lagi dengan channel Wan Fuad Oficial. Pada pertemuan kali ini, Wan Fuad akan jabarkan dan ijazahkan ilmu Asmak Tasbihat. Ilmu ini menggunakan kalimat tasbih yang dibaca para malaikat penduduk Aras. Dikatakan para ulama bahwa tasbih adalah makanan para malaikat. Dan kalimat ilmu ini adalah tasbih para penduduk Aras. Akses energinya langsung ke Aras. Untuk menetralisir energi negatif, untuk pengobatan medis dan non-medis, membakar jin jahat, tameng gaib lahir batin, untuk penglaris usaha dan keresekian, antisihir, tenaga dalam, pengasihan, menajamkan insting, deteksi sinyal gaib. Untuk solusi segala masalah, dengarkan baik-baik penjelasan ilmunya. Jangan di-skip-skip agar tidak gagal faham. Mahar ilmu cukup subscribe channel ini. Akad ilmu Kobiltu di komentar. Lanjut. Berikut ini adalah beberapa tuah dan fadilah Asmak Tasbihat. Untuk menetralisir energi negatif dan racun dalam tubuh. Caranya, baca 333 kali pada sebotol air mineral. Setengah untuk mandi, dan setengahnya untuk diminum. Untuk menetralisir hawa panas pada tubuh. Caranya, baca 111 kali pada segelas air mineral. Campur sedikit garam, kemudian minum. Untuk pengobatan medis dan non-medis. Caranya, baca 333 kali pada air kelapa muda, lalu minumkan. Untuk membakar tubuh makhluk halus. Caranya, baca seribu kali pada tempat angker. Otomatis membakar tubuh makhluk halus jahat yang ada di lokasi tersebut. Untuk tameng raga lahir dan batin. Caranya, baca 7 kali sebelum bepergian kemanapun. Untuk penglaris dagang dan keresekian. Caranya, baca 100 kali sebelum sholat subuh. Yaitu setelah sholat kobliyah subuh. Amalkan rutin. Insya Allah jualan laris. Omset meningkat. Untuk mengembalikan serangan ilmu hitam. Caranya, baca 444 kali lalu sebutkan hajatnya untuk mengembalikan santet. Untuk mengaktifkan tenaga dalam. Caranya, baca terus-menerus sampai tubuh terasa panas. Untuk pengasihan. Caranya, baca 3 kali sebelum keluar rumah. Untuk membuat firasat tajam dan menajamkan insting. Caranya, baca 300 kali sambil mata terpejam. Lakukan tiap hari. Untuk deteksi sinyal gaib, benda pusaka, batu mustika, hodam, deteksi penyakit. Caranya, baca 7 kali lalu tiup ke tapak tangan kanan. Setelah itu arahkan ke tempat yang ingin dideteksi. Jika benar ada hodam, pusaka, atau penyakit yang terdeteksi. Maka telapak tangan akan bergetar sedikit atau terasa hangat. Cara ini perlu latihan agar benar-benar mahir. Untuk mendapat solusi dari masalah seberat apapun. Dilanda masalah reseki, masalah hukum, karir tidak maju, jodoh tak kunjung datang, Asmara lagi semraut, terkena fitnah, dilanda bangkrut, hutang makin numpuk. Dan lain-lain. Caranya, baca 313 kali lalu sebutkan hajatnya apa. Lakukan tiap malam setelah sholat tahajud. Tidak lama menunggu, keajaiban langsung datang. Berikut ini asmak tasbihat. Silahkan dicatat dan dihafal. Karena untuk menggunakan ilmu ini harus hafal dulu kalimat ilmunya. Berikut ini wasilah ilmu asmak tasbihat. Ilahadroti Sayyidina Muhammadin wa'alihi wa sohbihi ajmain. Sumailahadroti Jibril Mikhail Isrofil Isroil. Sumailahadroti Sayyidina Abu Bakar Umar Usman Ali. Sumailahadroti Nabi Hidir Baya bin Malkan. Sumailahadroti Syekh Abdul Qadir Jailani. Sumailahadroti Syekh Badar Nganjuk. Syekh Umar Suhaimi. Syekh Abdullah Madura. Syekh Imam Junaidi. Syekh Mahfud Anwar Jumbani. Wan Fuad. Lahumul Fatihah. Berikut ini cara penyatuan ilmunya. Mudah cuma satu kali ritual. Yaitu, Solat Hajat 2 Rekaat. Lalu baca wasilah ilmunya. Kemudian baca istighfar 300 kali. Doa Nabi Yunus 41 kali. Dan asmak tasbihat 1000 kali. Ritual penyatuan cukup satu malam saja. Setelah itu ilmu siap dipakai sesuai kebutuhan. Untuk selanjutnya, asmak dibaca 300 kali tiap malam senin untuk menjaga sir ilmunya, dan supaya ilmunya semakin tajam dan semakin ampuh. Untuk penggunaan ilmu, caranya, baca asmaknya 313 kali lalu sebutkan hajatnya. Lakukan saat malam atau setelah solat tahajud. Terima kasih telah menonton!